Intro Halo pemirsa setiap VBIS News berjumpa kembali dengan Asido Situ Morang dalam program VBIS News Training Topics Berita dalam negeri Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Amnesti Pajak tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dengan keputusan MK tersebut maka tidak ada lagi kerabuhan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program Amnesti Pajak Pada tanggal 19 Desember 2016 Bank Indonesia mengeluarkan seri rupiah tahun emisi 2016 yang terdiri dari 7 pecahan uang rupiah kertas dan 4 pecahan uang rupiah logam dengan gambar pahlawan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan produk domestik Bruto Indonesia mencatat 5,7% tertinggi ketiga di antara perekonomian terbesar di dunia Pada hari Rabu 21 Desember Genap 16 tahun beroperasinya Jakarta Futures Exchange sebagai bursa komoditas pertama di Indonesia JFX didirikan untuk memenuhi kebutuhan para pelaku pasar agar dapat mengikuti tren pasar komoditas dunia Peringkat kredit Indonesia meningkat dan dikonfirmasikan masuk dalam tingkat investment grade Hal tersebut dinyatakan lembaga pemeringkat FITS Ratings yang meningkatkan rating Indonesia dari stabil menjadi positif pada 21 Desember 2016 Berita luar negeri Nilai tukar ringgit Malaysia terhadap dolar Amerika menyentuh level terendah sejak krisis keuangan Asia di tahun 1998 pada hari Senin 19 Desember karena investor terus menjual aset ke emerging market dan setelah tindakan keras terhadap spekulan mata uang bulan lalu diperparah arus modal asing yang ditarik dari Malaysia Harga emas jatuh pada akhir pedagangan Rabu dini hari 21 Desember tertekan penguatan dolar Amerika Serikat dan investor menjual pada ekspektasi pertumbuhan ekonomi global yang lebih kuat dan suku bunga Amerika Serikat yang lebih tinggi Sementara insiden di Turki dan Jerman gagal untuk memicu pembelian aset safe haven Sekalipun pemerintah Amerika Serikat melaporkan kinerja sektor propertinya sedang menanjak dengan rilis data existing oms sales yang mengesankan pergerakan pasangan USD terhadap Jepang hari Kamis 22 Desember hanya menguat sesaat pada sesi Amerika setelah akhirnya terpangkas Tiongkok secara ketat akan membatasi kredit mengalir ke spekulasi properti pada tahun 2017 dan menahan gelemung properti dan mencegah volatilitas harga demikian Presiden Tiongkok Xi Jinping pada pertemuan ekonomi utama Tiongkok pekan lalu Berita terakhir Obligasi, mata uang, dan saham di pasar negara berkembang di Asia yang kurang bergantung pada permintaan eksternal seperti India dan Indonesia adalah pilihan paling populer bagi investor saat ini dan strategi investasi tahun mendatang Demikian program VBIS News Training Topics pada pekan ini Semoga bermanfaat bagi Anda Selamat berakhir pekan Salam VBIS!